Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi hari ini saya memulai perjalanan saya Menuju kampus Universitas Muhatta Dan pada hari ini saya mengampu mata kuliah E-learning management in English language teaching Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang membekali mahasiswa Dengan keterampilan mengelola pembelajaran secara elektronik Sehingga nantinya akan berguna bagi mereka Ketika menjadi guru Khususnya menjadi guru bahasa Inggris Dan pagi ini saya akan berangkat menuju kampus Menyelenggarakan mata kuliah ini Pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhatta Mari ikuti perjalanan saya Dan saya sekalumit tentang mata kuliah E-learning management in English language teaching Sebelum kita berangkat ke kampus Mari jaga keselamatan dalam perjalanan Pakai seatbelt Supaya kita selamat dalam perjalanan Dan jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Semoga perjalanan ini menyenangkan Berbicara tentang mata kuliah e-learning E-learning management in English language teaching Itu sebenarnya mata kuliah ini Tidak agak berbeda dengan mata kuliah media Mungkin kalau sepintas kita bisa mengatakan Bahwa mata kuliah e-learning ini Mirip dengan mata kuliah media pembelajaran Sebenarnya memang betul Kalau sepintas memang hampir mirip Tetapi disini akan ada penekanan-penekanan tertentu Pada mata kuliah e-learning dengan media pembelajaran Kalau kita bicara e-learning management Perkuliah ini lebih menekankan kepada pengembangan keterampilan Dalam mengelola pembelajaran yang berbasis pada digital Berbasis pada media digital Disini pada perkuliah ini mahasiswa belajar dan berlatih Bagaimana mengelola sebuah pembelajaran bahasa Inggris Dengan memanfaatkan berbagai macam media Ataupun platform-platform belajar digital Khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris Dan ini sangat diperlukan sekarang Terutama di era IT, ICT sekarang ini Apalagi dalam masa pandemi beberapa waktu yang baru Sedangkan pada mata kuliah media pembelajaran Pada mata kuliah ini pembelajaran ditekankan kepada Merancang dan mendesain media itu sendiri Seperti audio, visual Yang berguna dalam menyusun materi ajar Jadi materi ajar itu disusun dan ditata Sedikit rupa dengan menggunakan Bebagai aplikasi audio Dan juga aplikasi video Dengan singkat kata aplikasi yang berbasis pada digital Nah sehingga materi pembelajaran yang disusun tersebut Menjadi sebuah pembelajaran yang menarik Maksudnya adalah pembelajaran yang menarik Untuk disajikan dan diikuti Misalnya seseorang belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris itu ditampilkan Dalam bentuk visual-visual digital Yang menarik dan menyenangkan Sebagai contoh I'm running Saya sedang berlari Nah itu digambarkan dalam bentuk visual Seseorang yang sedang berlari Mommy is cooking Misalnya seperti begitu Itu menggambarkan bahwa seorang ibu Yang sedang memasak di dapur Ada visualisasi digitalnya Dan itu adalah penekanan pada mata kuliah Media pembelajaran bergasi saini Sedangkan e-learning management ini Bagaimana mengelola pembelajaran tersebut Bagi pesan didik nantinya Sehingga mahasiswa calon guru ini Akan mampu mengelola Kegiatan belajar mengajar Dengan menggunakan berbagai macam platform Karena pembelajaran itu Tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas Bisa saja pembelajaran tersebut Dilakukan secara online Menggunakan berbagai aplikasi Atau platform pembelajaran Nah disinilah penekanan yang diberikan Latihan-latihan yang diberikan Pada mata kuliah e-learning management ini Pembelajaran bahasa inggris itu sendiri Sebenarnya bisa dilakukan dengan Bebagai macam cara Dan cara yang Atau metoda yang sekarang lagi terkenal Adalah blended learning Yaitu menggabungkan antara Tetap muka Pertemuan langsung Dengan Pertemuan secara daring Online Jadi blended learning Atau hybrid Learning Hybrid method Merupakan Mode-mode Pembelajaran yang bisa dilakukan Itu semuanya diperlukan Dalam rangka Men-optimalisasi Pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri Seperti halnya Kompetensi bahasa inggris itu Harus dicapai Maka akan dilakukan berbagai macam cara Bisa dengan cara online Bisa dengan cara offline Atau gabungan kedua-duanya Online dengan offline Menggunakan berbagai platform Nah ini yang disebut dengan Mode pembelajaran blended learning Tadi atau hybrid learning Saat ini saya sudah memasuki Bypass Kota Padang Jalan Bypass ini adalah jalan yang Termasuk luas dan lebar juga Di daerah timur Kota Padang Dan insya Allah sebentar lagi Saya akan memasuki Kampus 2 Universitas Muwata Nah perlu saya tambahkan Bahwa Kampus Universitas Muwata ini Berada di 3 lokasi berbeda Saya sekarang ini sedang menuju Kampus 2 Kampus 1 itu terletak di Ulang Karang Kampus 1 ini merupakan kampus utama Yang sudah didirikan dan digunakan Sebenarnya tahun 1981 Di kampus utama ini ada beberapa Fakultas Khususnya Fakultas Perikanan Dan Fakultas Teknik Asitektur dan Sipil Perencanaan Pembangunan Dan termasuk juga gedung rektorat Juga melokasi di Kampus 1 Ulang Karang Termasuk juga Gedung Pasikal Sejana Dulu Fakultas Keguruan dan Ibu Perikan Dan lokasinya juga di Kampus Ulang Karang Nah semenjak beberapa waktu yang lalu Terutama semenjak terjadinya gempa Di Kota Padang tahun 2009 Maka beberapa Fakultas Pindah ke Kampus 2 Kampus-kampus yang melokasi Di Air Pacah Baipas ini Satu lagi ada Kampus yang 3 Kampus 3 itu khusus untuk Kampus 3 itu khusus untuk Kampus 3 teknologi industri Yang terletak di Jalan Bejah Mada Gunung Pangilut Akses jalan menuju kampus ini Dari Baipas cukup bagus Di jalannya Luar biasa Cukup mulus jalannya Melancar Bebas dari banjir Dulu memang di daerahnya Daerah banjir Tapi Alhamdulillah Berkat pembangunan di wilayah ini Banjir pun dapat diatasi Dan di sekitar Kampus 2 ini Kampus Baipas Air Pacah ini Memang banyak sekali Perkembangan Terutama pada ekonomi masyarakat Dulunya disini Tidak begitu ramai Sekarang menjadi ramai Banyak toko-toko Warung-warung Mahkos Tempat mahasiswa Bisa menyewa Penghidupan tinggal mereka Selama kuliah Di Universitas Pemantai Nah kita memasuki Gerbang Kampus Kampus 2 Universitas Muhatta Di Ayah Pacah Yang membaik pas ini Dan dari kejauhan Sehingga kelihatan Gedung-gedung Ada sejumlah gedung Di sini Dan perlu saya sampaikan juga Di sini Ada 4 fakultas Yang diselenggarakan Pada Kampus 2 Ayah Pacah ini Salah satunya adalah Fakultas Keguruan Dan Diimu Pendidikan Dan pada fakultas ini Juga terdapat Sekitar 10 program studi Di samping itu Pada kampus 2 ini Juga terdapat Fakultas Hukum Fakultas Ilmu Budaya Dan juga Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pagi ini Suasana cukup ramai Walaupun kelihatan Sepi di luar Parkir mobil Dan parkir kendaraan Teratur dengan rapi Dan saya harus mencari dulu Tempat untuk Bisa parkir kendaraan ini Karena perkulian Yang akan saya Selenggarakan ini Yang akan saya Laksana Trinity Akan berlangsung Sampai sore Saya cari tempat Yang agak enak Ini untuk parkir Alhamdulillah Saya sudah sampai di kampus Mendapatkan parkir yang enak Di bawah shelter ini Supaya tidak kepanasan Mobil kesian juga ya Kalau saya kuliah Sampai sore Di sini Mobil harus Panas-panas Di tempat parkir Alhamdulillah Saya bisa Memposisikan Kedaraan Di tempat parkir ini Yuk mari Bapak, Ibu, kakak, adik-adik Semuanya Ikuti saya Dalam Penyelenggaran Mata kuliah E-learning management For English language teaching Orang-mata kuliah